Kembali ke informasi berikutnya, ratusan jemaah terkat Naksabandiyah di Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adhah kemarin. Iya, pendetapan jatuhnya 10 Zul Hijah berdasarkan perhitungan kalender jemaah terkat Naksabandiyah, Hisab dan Rukiyat yang diakini secara turun-temurun pemirsa. Gemah takbir berkumandang selasa pagi di Masjid Jami Lubusari Padang, Sumatera Barat. Satu persatu jemaah Naksabandiyah mendatangi masjid untuk sholat Id, dan ratusan jemaah khusuk melaksanakan sholat Id berjemaah. Penetapan jatuhnya 10 Zul Hijah 1444 Hijriah dilakukan berdasarkan kalender jemaah Tarekat Naksabandiyah, dan dengan metode Hisab dan Rukiyat atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Idul Adhah pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Hari ini, tanggal 27. Penetapannya berdasarkan apa, Pak? Penetapan, setelahnya kami di sejuruh masjid, sama ada yang ini, ditetapkan pada kami. Sampai kami rayu lah dulu lah, jadi itu kan perlihatan daripada orang-orang itu, daripada kami. Jatuhnya 10 Zul Hijah 1444 Hijriah hari Selasa, serentak digelar oleh seluruh jemaah Naksabandiyah di Padang, Pariyaman, Solok, dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.